assalamualaikum selamat datang kembali di dapur lulu bunda alfarisi di video ini aku akan membuat ide jualan lagi khusus ibu rumah tangga ini cara membuatnya gampang banget rasanya enak banget garing dan lembut di dalam cocok dijual di sekolah di pinggir jalan maupun dijadikan jualan online bagi teman-teman yang penasaran langsung aja ke cara pembuatannya pertama disini aku gunakan mie instan 1 bungkus yang isi 2 nah ini minyak dan bumbunya akan kita pisah dulu kita buka semuanya lalu minyak ini akan kita rebus ya ini kita sisihkan dulu bumbunya setelah airnya mendidih kita masukkan dan rebus mie sampai matang setelah minyak matang ini akan kita buang airnya lalu kita tiriskan baru kita pindahkan di atas piring setelah itu aku akan menambahkan sayur-sayur lain dan juga bumbu-bumbunya ini ada daun bawang 2 batang yang sudah aku iris-iris seperti ini ya kemudian tambahkan wortel yang sudah diiris dadu ini aku pakainya 2 buah wortel yang ukuran kecil lalu baru disini aku akan masukkan bumbu instannya setelah semua bumbunya masuk baru disini kita aduk-aduk sampai merata dan semua bumbunya sudah cukup merata ya teman-teman seperti ini saja ini tanpa kita masak ya ini bisa langsung kita gunakan langsung disini aku akan tambahkan mayones yang rasa pedas ya kemudian kulit lumpia secukupnya saja ini aku mayonesnya pakai yang pedas opsional saja ya mau dipakai atau enggak mau pakai yang pedas atau yang biasa juga boleh nah selanjutnya kita ambil satu lembar kulit lumpia baru kita isi mie yang kita campur dengan sayur tadi jadi ini enggak aku masak ya teman-teman tapi nanti pas kita goreng ini bakalan matang dan disini boleh banget teman-teman mau nambahkan telur mau nambahkan sosis boleh banget nah setelah sayurnya masuk semua cukup satu sendok atau satu sendok setengah baru kita disini aku tambahkan mayones ya secukupnya aja lalu kita beri perkatnya biar nanti digoreng itu enggak lepas kemudian kita lipat seperti ini sama persis kita mau bikin risol ya kita gulung-gulung seperti ini sampai merekat jadi deh nah ini udah selesai kemudian ulangi lagi hal yang sama sampai semua isiannya habis setelah selesai kita gulung semuanya ini hasilnya dapat 15 pieces ya teman-teman dalam ukuran besar ya jumbo jadi bisa dijual 2000an kalau mau dijual 1000an isinya bisa dikurangi atau disesuaikan aja dengan daerah masing-masing ya nah setelah itu baru kita goreng disini aku goreng semua ini kita goreng dalam api sedang ya setelah digoreng kita masukkan jangan langsung kita balik biarkan dulu agak mengering baru bisa kita balik biar nantinya enggak pecah ya kemudian setelah kering baru kita balik kita balik-balik sampai merata dan kita masak sampai permukaannya semuanya kering dan matang sempurna seperti ini ini langsung bisa kita angkat dan kita tiriskan kemudian goreng lagi sisanya sampai habis nah untuk tips penggorengannya biar enggak meresah banyak minyak atau enggak kelomo pastikan teman-teman gorengnya dalam keadaan minyak yang benar-benar panas ya nah selanjutnya setelah selesai kita goreng semuanya ini bisa kita cup seperti ini ya kita sajikan dalam cup jadi ini sampel untuk penjualan versi yang premium ya teman-teman nah untuk harganya atau isinya disesuaikan daya jual teman-teman ya jadi mau diisi berapa mau dihargawin berapa itu disesuaikan juga dengan daerah teman-teman nah ini cocok banget dimakan dengan saus sambal seperti ini dan bisa banget ya ditambahkan saus mayonaise kayak gini rasanya makin nikmat banget ini rasanya kuri banget dan pedesnya enak banget jadi cocok banget dijadikan ide jualan dan cocok juga dijadikan acara apapun ya teman-teman nah ini sangat rekomen banget rasanya enak banget selamat mencoba semoga berhasil sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati